Muluhan pengungsi Palestina berkumpul di Masjid Al-Huda, Kota Rafah, Gaza Selatan untuk mengikuti sholat rawih pada bulan Ramadhan. Masjid yang dipenuhi dengan puing-puing tersebut tidak menyerutkan niat jemaah yang terdiri dari orang tua dan anak-anak untuk melaksanakan sholat rawih. Masjid Al-Huda sebelumnya ditembaki oleh pesawat tempur Israel pada Februari lalu bersamaan dengan 500 masjid lain di seluruh jalur Gaza. Sebuah keluarga di Palestina berbuka puasa di antara puing-puing rumah mereka yang sudah rata dengan tanah. Um Mahmud Abu Rizek dan keluarganya tampak sedang menyantap makanan untuk berbuka. Sajian untuk berbuka mereka tidak banyak, hanya nasi, sup kaleng, dan roti. Sudah lebih dari 31 ribu warga Palestina meregang nyawa semenjak agresi militer Israel lima bulan lalu dan 73 ribu lainnya dilaporkan buka-buka.